Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Badan intelijen negara, BIN, akhirnya turun tangan dalam perang melawan COVID. Tapi nanti dulu, bukan dengan melakukan operasi rahasia melawan konspirasi COVID, tapi melalui operasi terbuka. BIN membantu Presiden dan pemerintah menyediakan vaksinasi gratis bagi warga. Ini luar biasa. Dan hal semacam inilah yang membuat saya percaya kita akan menang melatasi COVID-19. Dari seluruh penjuru negara, kita bersatu untuk melawan COVID. Saya sudah pernah membuat video tentang para pengusaha, pengulamerat, kelas menengah, mahasiswa, artis, kemundermawan, aparat keamanan, gabungan perusahaan alat kesehatan, partai anak muda yang tanpa banyak pikir mengucurkan dana, tenaga, waktu untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Kali ini yang juga turun tangan adalah Badan Intelijen Negara. Selama ini asosiasi yang ada di kepala kita, kalau kita mendengar kata BIN adalah mungkin ya, rahasia, misterius, tertutup, bawah tanah, dan bahkan kekerasan. Tapi BIN yang akan saya bicarakan kali ini sama sekali berbeda. BIN terlibat dalam program presiden dan pemerintah melakukan program vaksinasi pelajar dan warga. Ini semua adalah bagian dari target 3 juta dosis vaksin per hari. Target itu memang terkesan sangat besar, karena satu-satu cara untuk bisa melawan penyebaran virus corona di Indonesia adalah dengan memvaksinasi 70 persen rakyat Indonesia. Lengkap dua kali. Hanya dengan cara itu bisa tercapai apa yang kita kenal sebagai herd immunity, kebal secara kolektif. Kalau kekebalan kolektif bisa tercapai, virus akan kehilangan tempat untuk menumpang hidup. Virus itu butuh manusia untuk berkembang biak. Kalau manusia yang tidak ditumpangi sudah memiliki antibody, virus langsung akan dibuat terkapar sebelum berdiam dan berkembang. Vaksinasi memang tidak menjamin bahwa kita tidak akan bisa lagi ditumpangi si virus. Tapi kemungkinan sangat besar kalau kita sudah divaksin, kita akan bisa mengalahkannya dan mengusirnya walau mungkin tidak secara langsung. Jadi vaksinasi adalah kunci. Masalahnya proses memvaksinasi rakyat tidak alam mudah. Bukan saja karena jumlah manusia di Indonesia sangat banyak, tapi juga lokasinya tersebar di wilayah yang sangat luas. Karena itulah sampai sekarang yang tervaksinasi lengkap dua kali relatif masih rendah. Yang menjadi target sasaran vaksin di seluruh Indonesia adalah 208 juta warga. Yang sudah memperoleh vaksinasi 42 juta warga. Yang sudah memperoleh vaksinasi dua kali, baru 16,4 juta warga. Jadi baru sekitar 7 persen yang sudah memperoleh vaksinasi dua kali. Proses lambat ini jauh dari ideal. Sebelum divaksin, warga rentan terkena COVID. Yang bisa mencegahnya adalah imunitas yang tinggi, jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan. Tapi kan mendisiplinkan ini sama sekali tidak mudah. Karena itu para ahli yang pesimistis dan kesedisiplinan warga Indonesia mendorong pemerintah untuk lockdown dengan beragam namanya. Masalahnya kalau lockdown diterapkan, ekonomi hancur. Jadi memang jalan keluar utamanya adalah vaksinasi, plus protokol kesehatan, dan meningkatkan daya tubuh. Biarkan masyarakat berinteraksi namun dengan segenap proteksi. Nah karena vaksinasi adalah kunci, maka semua pihak harus bersedia mendukung percepatannya. Sialnya di Indonesia ini kenyinyiran kelompok-kelompok masyarakat bisa kembali menghambat. Misalnya saja, pemerintah beberapa pekan yang lalu hendak memulai vaksinasi berbayar, mandiri. Sebenarnya banyak agota masyarakat yang tertarik untuk mengambil jalur itu untuk membaipas proses panjang yang sekarang terjadi. Bahkan ada sejumlah pengusaha yang menyatakan ketertarikannya untuk membiayai pelayanan vaksinasi berbayar kepada masyarakat yang berkekurangan dan terutama yang bekerja di sektor informal. Bila skema itu dilakukan, percepatan sangat mungkin terjadi. Tapi seperti saya katakan, akibat kenyinyiran berbagai kelompok, vaksinasi berbayar itu akhirnya dibatalkan. Dengan latar belakang itulah, kesediaan BIN untuk turun tangan, membiayai maupun menyelenggarakan vaksinasi adalah sebuah langkah yang luar biasa. Tiga daerah menjadi prioritas, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah. Namun BIN juga melakukan kegiatan di sebelas provinsi lain. BIN bahkan bukan hanya menyediakan lokasi sentralisasi vaksin untuk didatangi rakyat yang bersedia di vaksin, BIN juga melakukan jemput bola. BIN mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan vaksinasi siswa. Vaksinasi murid adalah sebuah langkah yang strategis. Kita sudah sangat sering mendengar keluhan tentang betapa tidak efektif dan tidak efisiennya pendidikan jarak jauh. Demi kualitas pendidikan dan kesehatan fisik dan sikis siswa, belajar tatap muka harus segera dimulai kembali. Dan itu hanya bisa dilakukan bila baik guru maupun murid sudah divaksin. BIN juga mendatangi rumah-rumah. Bahkan dari yang saya baca, di sejumlah daerah BIN membawa hadiah berupa sembako pada keluarga yang bersedia di vaksin. Jadi selain di vaksin, warga juga memperoleh insentif berupa beras atau bahkan kebutuhan pokok lainnya. Ini jadi penting karena sebenarnya kesadaran tentang arti penting vaksinasi di Indonesia masih belum tinggi. Sebagian ada yang menolak, sebagian ada yang menganggap enteng, sebagian menganggap penting tapi tidak merasa itu sebagai sebuah kewajiban. Kepada mereka, BIN memberikan insentif. Rakyat didatangi, tidak bisa menghindar, tidak perlu bersusah payah mengantri, dan bahkan diberi sembako. Soal pemberian hadiah ini memang bukan sesuatu yang orisinal datang dari BIN ya. Di banyak negara, pemberian insentif sudah lazim dilakukan. Di Amerika Serikat, misalnya, warga diimingi dengan sebotol bir bila bersedia di vaksin. Kini Indonesia juga menerapkannya. Bir diganti beras. Kita tentu semua berharap ini tidak hanya dilakukan oleh BIN. Saya percaya bahwa ada banyak pihak yang sanggup dan bersedia terlibat dalam proses percepatan vaksinasi ini. Semoga badan intelijen negara bisa dijadikan keladan, karena kita tidak bisa berharap beban vaksinasi ini hanya diimban oleh Presiden, Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Sosial, BNPB, Satgas COVID, dan lembaga-lembaga pemberita lainnya. Kalau kita semua bekerjasama, kita akan bisa memenangkan perang. Gunakan terus akal sehat. Karena hanya dengan akal sehat, bangsa ini akan selamat. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Bapak Kabin karena telah menyelenggarakan acara vaksinasi untuk pelajar di Indonesia ini. Kami berharap para siswa dengan adanya acara ini semoga kegiatan tatap muka bisa dilaksanakan dengan segera. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terima kasih telah menonton!